Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kami melaporkan hasil penelitian dengan judul Penyusunan dan Penggunaan Korpus Digital Multibidang sebagai Media dan Superpelajar Pada Mata Kuliah Metode Penelitian Masa di Perguruan Tinggi dengan skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi Penelitian ini dilaksanakan oleh saya Prof. Dr. Emantus Bdengung Dr. Nafi Ajita Emhom Dr. Hafid Emhom dan berasal dari Universitas Negeri Padang untuk penelitian tahun akhir tahun ke-2 tahun 2023 Latar bahkan penelitian ini adalah bahwa kita perlu mengembangkan aplikasi Korpus Kortara untuk penelitian bahasa Hal ini dilaksanakan karena perlunya pendekatan secara digital untuk analisis yang akurat untuk penelitian bahasa dan penelitian humaniora Kemudian juga sangat penting memanfaatan aplikasi Korpus Kortara sebagai Media dan Superpelajar dan penelitian bahasa atau penelitian humaniora Berikutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan prototipe aplikasi Korpus Kortara untuk penelitian bahasa mengembangkan korpus berbagai bidang teks dan mengembangkan aplikasi korpus sebagai media dan sumber pelajar di perguruan tinggi Kebaruan penelitian ini adalah adanya program aplikasi yang dibuat secara khusus dan ini adalah yang kedua di Indonesia selain Korpus Indonesia yang dibuat oleh badan bahasa tetapi kami membuat aplikasi ini dengan kelebihan karena Korpus Sasaran bisa kita input secara khusus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa S1, mahasiswa S2 atau mahasiswa S3 termasuk juga para peneliti bahasa Ada hasil penelitian adalah sudah terciptanya penciptan hasil aplikasi digital linguistik Korpus Kortara untuk media dan sumber pelajar penelitian bahasa pendekatan pengkajian bahasa secara digital dengan pemanfaatan aplikasi Kortara dan juga untuk penelitian aplikasi ini sudah dimanfaatkan oleh mahasiswa S1, S2 dan para peneliti Keluarannya wajib penelitian ini adalah berupa artikel yang sudah disubmit salah satu artikel yang disubmit dalam skopus K3 kemudian juga sudah artikel alternatif bagaimana aplikasi penggunaan Korpus Kortara ini untuk penelitian sudah dinyatakan diterima dalam International Journal of Information and Education Technology Jurnal K1 kemudian Bapak dan Ibu luaran tambahan yang sudah kami lakukan adalah sertifikat aplikasi Korpus Kortara untuk versi 2023 yang terbaru ini artinya adalah penelitian penyembangan dan juga kami sudah menghasilkan buku yang kedua yang diterbitkan oleh Raja Wari First dengan juga aplikasi linguistik Korpus Kortara untuk penelitian Selain itu, kami juga sudah melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi linguistik Korpus Kortara versi 2023 ini dalam berbagai kegiatan seperti ini pernah kami lakukan di Intersemilang Kabo Literacy festival termasuk juga diskusi kelompok terpumpum dosen-dekan-dekan BES Indonesia kemudian dalam penelitian kemudian juga sebagai narasumber yang secara khusus diminta di Universitas 11 Maret Bapak dan Ibu demikian hasil penelitian kami untuk penelitian dasar unggulan perguruan tinggi dari Universitas Negeri Padang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih